Pertempatan dengan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110, Polres Tabalong bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tabalong berkomitmen mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi dengan menandatangani zona integritas. Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan, dengan adanya penandatanganan pencanangan zona integritas, pihaknya menerima masukan apapun dari jajaran Forkopimda dan masyarakat Tabalong. Terutama terkait dengan hal pelayanan dari Polres Tabalong apabila dirasa masih kurang maksimal. Kemudian kami juga mohon diberi masukan sehingga bisa meningkatkan terus pelayanan publik di Polres Tabalong benar-benar bisa memuaskan masyarakat Kabupaten Tabalong. Mohon doa restunya agar kami bisa terus melayani dengan baik demi kepentingan Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Pelaksana tugas Bupati Tabalong, Haji Zoni Alfianur berharap, dengan adanya penandatanganan tersebut, Polres Tabalong dapat terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kapolres Tabalong menghimbau kepada masyarakat Tabalong agar dapat melapor jika menemukan oknum kepolisian. Kedapatan melanggar aturan atau terindikasi melakukan pelayanan yang menyalahi aturan. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.